Masa? Wati ngerak, Bok Jangan sekali-kali Kamu ini Mah Tentul, Bok Ini, contoh saya 20 tahun rumah tangga Bisa Oda di JASKINI Halo Guys Aduh, guys Guys Ya Bertemu lagi di acara Oda Dedi Ya, obrol Dengan Dengan Mang Oding Oh, dengan Mang Oding Tapi, ada Yol-Yolnya Ada Yol-Yolnya Oda Dedi JASKINI Oda Dedi JASKINI Ya, hari ini kita sudah mendatangkan Narasumber Narasumber Ya Nah, kita akan bertanya-tanya kepada Mang Oding ini Tentang masalah-masalah yang terjadi di sekitaran kita Keseharian kita mungkin Orang beliau pasti sudah pengalaman Hatam Sudah berkecimpung di dunia Baik entertainment Atau bisnis Betul Ya, pokoknya mah Pekerjaan apapun Beliau sangat Sudah dilakonin ya Memang Oding ya Bener-bener Pak Oding Udah mulai Caranya memang Laper, kayaknya kesini laper Mau Oding Udah, udah Udah, udah Mulai Udah, udah Udah opening Sehat emang ya? Sudah sehat Sudah sehat Sudah sehat Saya tidak ada disini Ya, benar-benar Sudah dimana? Saya ada di klinik Oh klinik Karena saya tidak pernah ke rumah sakit Kenapa? Takut sakit Jadi kayak klinik aja Kalau di rumah sehat jadi biasa Kalau klinik itu Klinik itu bersih Klinik itu tempat Jadi? Jadi kalau kita masuk ke tempat itu Kita akan bersih dan jahat Wah Wah Pengetahuan yang baru Dengan klinik Betul Berarti kan Kita tidak salah Mendatangkan Betul Ya, yang salah saya Ngapain kesini? Ya Baik ya, ada pertanyaan Dari seorang Bang Yujek Ya Ini Mauding Saya tidak ada masalah Mungkin masalah ini Bisa dipecahkan Dipecahkan Sama Mauding Tih Wah, gue ngebok loh Dulu Dulu Saya itu Punya sepeda Cuma saya jual Karena saya Lihat teman-teman saya Beli motor Oh iya Sekarang Usung lagi Sepeda Saya tidak punya sepeda sekarang Syokoran Syokorin Syokoran Fenomena sekarang itu Itu Bang Yibing Emang Yibing Mauding Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Harus jelas Itu mencerita Iya, itu cerita dulu Mencerita Dulu punya sepeda Itu urusan anda Bukan urusan saya Yang penting pertanyaan Apa yang menjadi keresahan anda Misalkan pertanyaannya Kalau dulu Saya punya sepeda Nah sepeda itu Saya jual Itu sama aja dengan Budi dan Wati Adik kakak Adik kakak Bukan adik kakak Bukan adik kakak Tapi Budi dan Wati adalah teman sejati Loh Kok teman sejati Kenapa ada Wati Wati kan perempuan Masa Wati kerempu Keresahannya Itu Masing-masing punya keresahan Apa Pertanyaan itu harus tegas Lugas dan dipercaya Oke Pertanyaan Mauding saya mau nanya nih Boleh Saya kan udah berumah tangga 5 tahun nih Mauding Nah Ini Pak Gu Tentang rumah tangga Bagus Dan ngurusin sepeda Enggak saya berumah tangga udah 5 tahun nih Alhamdulillah Sempet lah ada rasa cek cok Dengan sang istri Dan sebaliknya istri dengan saya juga Ngerasa cek cok Tapi pertanyaan saya Mauding Yang paling cocok nih Mauding Keuangan itu dipegang sama siapa Sekarang kan 2 tahun kemarin saya megang 3 tahun belakang ini istri yang megang Itu gimana Mauding Nah ini bukan pertanyaan Tapi curhat Curhat Tapi gak apa-apa Tapi kan nanya kan Itu kesepakatan Oh kesepakatan Apa mau dipegang sama istri Iya Atau mau dipegang sama suami Di istri bagus Kalau memang bisa menabungnya Bisa mengaturnya Di suami juga bagus Kalau memang suami juga bisa mengaturnya Tergantung dari individu masing-masing Begitu Kalau kamu percaya sama istri Ya sudah Percayakan sama istri Terbuka sama istri Ke istri juga harus terbuka sama suami Nah Kenapa istri harus terbuka sama suami Kenapa Mauding Nanti kalau misalkan suami pengen Terus istri masih tertutup Kita tidak bisa Tidak mau ngapain Begitu Iya Benar Itu kesepakatan Tapi kalau urusan cekcok dan cekcok Itu memang dalam rumah tangga itu Akan selalu ada kecekcokan Karena namanya juga rumah tangga Ada rumah dan tangga Sedang rumah dengan tangga Itu tidak menyatu dalam pembuatan Kita membuat dulu rumah Baru kita membuat tangganya Itu pasti ada ketidaksinkronan Dalam rumah tangga juga seperti itu Ya Kecuali kalau misalkan Kita rumah doang Tangganya gak ada Tangganya gak ada Ya akan lancar Tidak akan ada percocokan Karena kenapa ada tangga Karena si orang masuk ke rumah itu Akan naik ke atas Nah itu kan memerlukan perjalanan Melalui Nah perjalanan dari bawah ke atas Artinya Dalam rumah tangga itu Harus melalui proses Dari bawah Sampai sekarang ini Gitu Gitu Tidak bisa ada titiknya dalam hal pertengkalan Ya tergantung dari Kebijaksanaan masing-masing Dan juga kedewasaan Itu Hidup itu adalah pilihan Kamu mau berumah tangga Atau kamu mau cekcok Tinggal pilih Tinggal pilih Tinggal pilih Kalau cekcok bagaimana rasanya Kalau misalkan berumah tangga yang bener Bagaimana rasanya Itu Pilih antara harmonis dan juga cekcok Buat apa anda berumah tangga Kalau anda ingin cekcok Itu Pilihan 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 Belum bereng Ini baru sakitnya Begitu Tapi kan ada Konon katanya Ada kodok Ada masa puber Masa puber Pak Ode Tidak ada Ada Tidak ada masa puber Puber itu bisa setiap saat Apalagi laki-laki Karena manusia itu Diciptakan Tidak luput dari Emosi Rasa ingin tahu Rasa pengen Dan yang lain-lain Itu Birahi Dan yang lain-lain Tidak ada puber Tidak ada Birahi itu Birahi itu sebetulnya Adanya di perempuan Kenapa? Karena kalau di laki-laki sebetulnya itu mangerahi Sedih Bebi Bebi Karena begini Kenapa tidak ada puber Kalau kita sudah berumah tangga Berumah tangga itu adalah niat Untuk membina keluarga Iya Kalau kita sudah memilih satu Satu wanita Ya sudah Tidak ada istilah puber Itu yang harus kita pertahankan Nah puber itu adalah godaan syetan Yang terkutuk Itu Jadi kita tinggal pilih Kamu mau memilih malaikat Atau kamu mau memilih syetan Gitu Godaan Tapi caranya mengoding Biar Keluarga kita tuh Makin harmonis Gitu dilatih Jadi kan Orang kan taunya banyak nih Wah cek cok mulu nih gak harmonis Cara memperlihatannya gimana? Ya kamu sebagai pemimpin Kamu sebagai pemimpin harus bisa mengatur Tahan Jangan sekali-kali Kamu ini Tahan Tahan Mau memutuskan sesuatu Dengan sendiri Tidak bisa Kamu punya istri Tahan 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 Sabar Sabar Itu Kalau kamu mau memperlihatkan Bagaimana cara memperlihatkan kamu Tidak perlu diperlihatkan kepada siapa-siapa Karmanisar Hanya cukup yang tahu kamu Hati kamu dan juga istri kamu Udah begitu Sayang itu tidak perlu diucapkan Tapi dilakukan Siapa Ya Kamu bilang misalkan Aku sayang kamu saya Aku sayang kamu Sayang Misalkan gitu Tapi ketika istri minta tas Tidak dikasih Istri minta Ngasih duit ke orang tuanya Tidak dikasih Dimana sayangnya Kamu jangan mentang-mentang Udah bang Udah bang Udah bang Udah 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 bang Udah bang Mengodin jadi emosi kenapa Udah 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 Begitu Jadi hidup itu adalah Pilihan 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 Salah mulu ya Harus dipilih itu Berarti memang Puber itu tadi tidak ada ya Tidak ada Kalau menurut saya Itu hanya emosi Istilah Istilah saja Untuk Apa namanya Supaya Menjadikan alasan Kepada orang-orang Kamu kenapa berselingkuh Nah gitu Karena saya lagi puber Itu Tidak boleh Tidak boleh Alibi Alibinya Ya Betul Kalau begitu Berarti wajar saja Ketika Seorang laki-laki Atau perempuan Suka Mempunyai rasa suka Wajar Kalau memang masing-masing single Tapi kalau sudah berumah tangga Suka boleh Tapi memiliki Tidak boleh Oh suka doang boleh 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 Suka saja tidak apa-apa Yang penting kita tidak memiliki Dan yang kedua tidak mencicipi Gitu Oh Allah Gitu Jadi kalau saya suka doang Contoh sama kreatif Suka sama ini Tapi kita tidak bisa memiliki Tidak boleh Tidak boleh Dan kamu jangan nyecer Untuk Menggoda-goda dia Mempet Karena kamu sudah punya istri Jangan tentangnya Gitu Karena ada istilah Tuhan memberikan rejeki Kepada kita itu Tidak hanya uang Rejeki otak kita Mata kita Dan yang lain-lain Mata kita melihat perempuan yang cantik Itu berrejeki buat kita Wow Kita ketika melihatnya Satu kali pandangan Hanya satu kali pandangan Sudah Alhamdulillah Bagaimana Pak Satu kali pandangan Sudah Gitu Jadi cepat dah Iya Dilihat Lama sedikit Artinya kita Menikmati Menikmati dan juga Mengagumi Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang telah menciptakan wanita yang sangat luar biasa Betul Sudah Sudah Cukup Jangan sampai Set Neng Siapa namanya Oh itu tidak boleh Itu masih boleh Itu masih boleh Tapi yang tidak boleh Setelah kena Siapa namanya Nama saya Hattie Nomornya berapa Rumahnya dimana Oh Itu Itu tidak boleh Itu Kecuali kalau single Kalau single boleh Kalau single boleh Itu juga tergantung Koknya bagus atau tidak Badminton Badminton Gitu Gitu Pembertasi itu seperti itu Dari pandangan Mang Odi Jangan Dipakai alasan Jangan dipakai alasan Iya betul Kalau misalkan Tiba-tiba seliput Itu karena masak kupan Itu bohong Itu alibi Ya itu alibi Sedangkan alibi Sebetulnya ada di Arab Ya Karena di Arab itu Diawali dengan al Al Misalkan seperti buah-buahan Alpukat Kalau buah-buahan Nah Kalau misalkan lemari Al lemari Kalau misalkan Kalender 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 Almenang Itu alibi juga sama Alibi Alibi Itu Kalau orang meninggal He? Alah Siapa itu ya Hahaha Arum Itu kemana wala Aduh Orang meninggal Orang meninggal Itu masa puber Ya Ya Nah itu Kalau Cara menjaganya Kita menjaga hati Ya Karena kan Kata Mauding kan Wah Kalau itu masalah Kitanya Sadar Tidak boleh Ya Itu cara menjaganya gimana? Ya Anda salah menanyakan kepada saya Karena yang membawa hati anda Adalah anda sendiri Bener Saya saja Masih tergoda dengan hal itu Tapi kalau saya masih single Tidak apa-apa Tapi kalau sudah punya suami Yang tahu kita Ketika kita melihat perempuan Waduh cantik sekali Otak kiri boleh kita Melihat perempuan cantik ini Tapi otak kanan Kita ingat Punya istri di rumah Dan anak Dan anak Mari kita satu padukan Antara otak kiri dan otak kanan Supaya kita tetap harmonis Dan menjaga keluarga kita Yang ada di rumah Mata boleh kemana Tapi hati tetap Buat istri Wah Itu Bang Wadi Berarti apapun juga hati ya Contoh saya 20 tahun rumah tangga Bisa Tapi kan Tapi kan Hati tetap Tapi bukan dari saya Ya kan Saya tetap menjaga hal itu Ya Ya Jadi segala sesuatu Tergantung hati Berarti Bang Wadi Betul Hati kita Ya Ternyata Bang Wadi Ini punya binatang peliharaan Ada Ya Ini namanya Si Kumpai Si Kumpai 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 sini Kumpai Nah 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 Ini tuh Jenis binatang apa Bang Wadi Kumpai ini Jadi bajing Kayak bajing Ya Itu tidak suka orang yang jeding Hahaha Besar Besar Tuh Cuma diperliarkan Tuh Tidak Tidak Jadi segala sesuatu Gimana hati Betul Betul Ini aja tidak apa-apa Kita ngomakan Hahahahaha Cepat juga makannya Ini sok sok jangan malu Kita ngobrol aja Nah Itu kalo perasaan di kita Kalau perempuan itu Wajar nggak Pak Perempuan Orang Ini perempuan juga. Kan 9% wanita, 1% laki-laki. Sebentar, sebentar. Ini saya tidak konsentrasi kalau ada dia. Boleh saya suruh diam dulu? Ya, saya suruh diam dulu. Bisa dihidupin. Kayak ini kan. Tiga lauk. Jair. Itu kan biasanya dari kita, tapi kan sumbernya dari perempuan. Sumbernya dari perempuan. Tidak bisa menyalahkan perempuan. Karena perempuan itu adalah hawa. Hawa nafsu. Artinya akan menimbulkan hawa nafsu ketika ada perempuan. Sebetulnya yang harus menjaga itu tetap kita. Walaupun perempuan memperlihatkan keseksianya. Misalkan pakai rok seudah. Hahahaha. Misalkan ini mah kan. Taha kelihatan, dada kelihatan. Ya kitanya aja. Ingat yang tadi. Rezeki satu kali, yang kedua. Buat orang lain. Jadi kita kasih sama yang lain. Jangan serakah. Jangan saling menyalahkan dalam hidup ini. Gitu. Karena udah diciptakan dan juga ditakdirkan. Kodrat seorang perempuan seperti itu. Kodrat seorang laki-laki seperti itu. Kembali tadi. Misalkan uang yang harus dipegang sama istri atau suami. Itu dikondisikan. Nanti dikompromikan ya. Tapi yang paling bagus dalam rumah tangga adalah ketika istri menuruti kata dari suami. Misalkan gini. Mama. Ini uang biar aku aja yang pegang. Tenang. Aku tidak akan memakai uang ini sembarangan. Aku akan tetap menjaga. Menabungnya untuk kita kelaku. Untuk anak cucu kita. Kalau istri kita menolak. Berarti itu bukan istri yang seutuhnya. Karena dia tidak nurut sama kata-kata suami. Karena yang harus kita ingat adalah. Surga pertama ada di ibu. Surga kedua ada di seorang suami. Tapi suaminya. Oke. Modelku maha. Konsisten juga. Konsisten. Kalau mau megang duit. Tapi duitnya dipakai selingguh. Kasihan istri kita. Bayangkan kalau itu ada. Adalah ibu kita sendiri. Sebentar. Ada palingan lagi. Ya saya lagi syuting. Oh gitu. Siap. Mari. Saya harus ke TV lagi. Mohon maaf mungkin cukup setiap. Oh iya. Yang penting ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin. Betul, betul, betul. Nanti mungkin ada lagi mungkin. Tadi saya menggunakan sepeda ini. Tapi nanti Pak ya. Nanti aja Pak. Nanti. Karena ini sepeda masih. Ya. Karena sepeda ini. Masih ada hubungannya dengan keluarga. Betul. Kenapa masih ada hubungan keluarga. Ada roda di dalam sepeda. Oh berputar. Kehidupan kita berjalan melalui roda. Berputar. Ada oli. Yang melicinkan dalam sebuah permasalahan. Ada pedal. Untuk menginjak kaki kita di bumi ini. Betul. Ada stang. Untuk memegang supaya kita tidak jatuh. Betul. Ada keseimbangan. Seimbangan. Dalam membawa sepeda. Karena hidup. Harus penuh dengan keseimbangan. Oh iya. Kalau pentil. Nah kalau pentil. Ada *** di dalam. Ya ya. Terima kasih Pak Odin. Ya sama-sama. Siapa aja. Siapa aja. Siapa aja. Siapa aja. Siapa aja yang punya permasalahan. Silahkan datang sini. Di Odading Jaskidi. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Di Odading. Obrolan bareng Mang Odi. Siapa aja. Siapa aja. Siapa aja. Siapa aja. Siapa aja ya. Siapa aja. Siapa aja. Siapa aja. Terima kasih.